Masa FPI dibuang sayang buat Fadlizon di persimpangan jalan Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di Sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara sabara di channel TV Jurnal Tak menyianyikan kesempatan sekecil pun Fadlizon menyambar momentum penunjukan Kapolri berikutnya yang kebetulan sedang menjabat kabar reskrim Dia pun mengangkat masalah penembakan 6 Loskar FPI beberapa waktu lalu sebagai isu kontroversial Terkesan mengingatkan, Fadli pun melanjutkan komentarnya setelah menyampaikan selamat kepada calon Kapolri PR penting adalah penegakan hukum tindak lanjut hasil Komnas HAM terhadap 6 anggota FBI yang wafat akibat pelanggaran HAM Mungkin bisa kita anggap peringatan Fadlizon ini sebagai permintaan Agar Listio Sigit Prabowo bersikap objektif pada temuan Komnas HAM Namun setidaknya publik pun bisa mengkritisi komentar sang legislator Dalam hal tindakan tegas dan terukur yang dilakukan petugas lapangan Tentu memiliki alasan kuat Kenapa hal itu mereka lakukan dengan segala konsekuensinya Kita ingat bahwa tugas mereka pada saat itu bukan untuk menangkap Melainkan dalam rangka pengintaian Ada pun insiden penembakan terjadi semata-mata dalam rangka membela diri Ada catatan penting bagi para pengkritik seperti Fadlizon Siapakah di antara kedua pihak yang berniat melakukan serangan Jawabannya pasti kita yakin para anggota Laskar lah yang lebih terkesan ingin melakukan penyerangan Komnas HAM pun menyatakan seharusnya pengawal risik bisa menghindari petugas Jika mereka menginginkannya Namun yang terjadi justru mereka menantangnya Dengan cara menunggu di sekitar kilometer 50 Jalan tol japek dan bahkan memepet mobil petugas Sehingga kasus itu pun terjadi Mahfud MD pun memastikan bahwa penyerangan kepada petugas itu Terindikasi dikomandoi oleh satu individu Dan seperti dijanjikannya akan dibuktikan di meja pengadilan Lalu apakah Fadlizon tidak secara cermat menganalisis semua rentetan kejadian tadi? Kita yakin sebenarnya Fadli cukup paham Bahwa kronologisnya kurang menguntungkan bagi anggota Laskar dan FBI Namun karena ada celah baginya guna mengambil keuntungan dari kasus ini Maka diangkatlah peringatan itu kepada calon Kapol Ribaru Keuntungan dimaksud barangkali tidak banyak yang melihat Karena hanya mata politik seperti yang dimiliki FZ saja Yang mampu memanfaatkannya Setidaknya dia punya hutang kepada para pengikut RS dan FBI Sekaligus sebagai tabungan suara Seandainya ada kesempatan dia maju dalam kontestasi politik Singkatnya FZ terus-menerus mengangkat isu-isu kontroversial Adalah dalam rangka memelihara namanya tetap berada di permukaan Dan lebih penting lagi Di mata pengikut FBI Dia ingin terlihat sebagai pembela sejati Jangan lupa Sebagai legislator Dia punya kekuatan tersendiri Untuk terus mengangkat isu FBI Sebagai salah satu kekuatan Seandainya dia ingin memanfaatkan suara mereka Namun jangan lupakan pula Jika Fadli terus-menerus mengangkatnya sebagai cara memelihara namanya Berada di permukaan Ada pula resiko yang peluang terjadinya sama besar Jika popularitas RS dan FBI terus merosok di mata para pengikut mereka Maka nama FZ pun akan sama merosotnya Tampaknya FZ memilih isu ini dengan segala konsekuensinya Artinya dia harus bersiap-siap tenggelam Sebagaimana dia pun siap bertahan di gedung Senayan di masa pengabdian berikutnya Publik juga perlu memisahkan kepentingan FZ dibanding Gerindra Kenapa? Tampaknya disamping ada persamaan visi dirinya dengan partai tempatnya bernaung Juga ada perbedaan cukup tajam tentang sikapnya terkait kasus RS dan FBI Kita tahu Gerindra menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam pelerangan FBI Sementara individu seperti FZ merasa ada peluang yang dibuang sayang Jika dirinya ikut-ikutan mendukung pemerintah Barangkali FZ merasa yakin bahwa konstituennya pada pilek yang lalu Mayoritas adalah mereka yang erat hubungannya dengan ormas semacam FBI atau HTI Kita tahu FBI dan HTI adalah kumpulan suara mengambang Yang tak terikat dengan salah satu partai politik Dan fakta ini menyadarkan FZ dengan masa yang dinilainya besar Suara mereka pun bisa dikapitalisasi bagi keuntungan politik dirinya Tidak terlalu mengherankan jika FZ dengan segala kontroversinya Terus-terusan menyinyiri pemerintah Meskipun di alam bawah sadarnya dia pasti punya sisi lain terhadap banyak kebijakan presiden Namun karena merasa ada masa yang dibuang sayang tadi FZ harus menampilkan dirinya sebagai representasi ormas yang disebutnya terzolimi Hanya sebatas itu barangkali yang membuat FZ tetap bertahan menyuarakan haknya sebagai legislator Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Syekh Ali Jaber meninggal Bukti Corona bukan tentara Allah Seperti yang somat katakan dulu Ditulis oleh Dayang di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Selamat jalan Syekh Ali Jaber Semoga Allah meninggikan derajatmu Yang telah mengajak banyak orang mencintai Quran Kematian memang misterius namun pasti datangnya Padahal engkau sudah dikabarkan negatif COVID-19 Tapi bagaimanapun COVID-19 pernah masuk ke tubuhmu Yang mengharuskan engkau dirawat di rumah sakit Jika saja COVID-19 ini adalah tentara Allah Seperti yang somat katakan Tentu saja engkau yang selalu berwudu Tak akan pernah terpapar virus ini Maka apa yang dikatakan somat adalah sangat keliru COVID-19 bisa menular kepada siapa saja Bukan hanya Trump yang rasis itu Bukan hanya orang-orang Cina yang dibilang komunis itu Tetapi ulama, kiai, orang kaya, orang wiskin Dan bahkan dokter pun paling potensial terpapar COVID-19 jelas sudah meresahkan umat manusia Ekonomi, morat marit, meringis, senyuman pun tak manis Tanpa memandang agama, suku, dan ras Bahkan tak memandang orang itu gemilang karirnya Atau pengangguran sekalipun Rajin beribadah ataupun sok ateis Yang jelas COVID bukan tentara Allah Tentara Allah tak pernah merepotkan orang-orang secara umum Kenapa bisa somat mengatakan virus corona adalah tentara Allah Sudahkah dia dapat wahyu langsung untuk mengatakan itu? Bagaimana orang seperti somat tahu ciri-ciri tentara Allah Sedangkan fakta yang terjadi sepanjang tahun ini Tak ada ciri-ciri seperti cerita toiron ababil Seperti cerita yang dipaparkan somat Somat pun telah berusaha mengklarifikasi kekeliruannya itu Tentu saja somat tidak ingin terlihat bodoh Tentu saja somat tak ingin mengakui kekeliruannya itu Apalagi sampai harus minta maaf Meskipun sudah tampak dengan jelas bahwa Corona bukanlah seperti bualannya Somat pun memakai jurus bus edan Yaitu jurus retorika permainan kata-kata Jurus ngeles interpretasi yang sudah bau terasi Dengan melihat sepak terjang somat selama ini Maka kalau somat dijadikan patokan atau guru adalah salah besar Orang seperti somat yang diharapkan membangun umat agar berkemajuan Tidaklah akan bisa Somat tak bisa lagi dijadikan figur yang mengajak umat berpikir maju Yang ada justru somat sibuk berpolitik Dengan tema agama Somat berretorika melahirkan kebencian Masih ingat soal salib ada jin kafirnya? Ini jelas sangat berbahaya Provokator Tapi waktu itu dia dilindungi oleh MUI Ormas yang wakil ketua umumnya saat ini ikut campur soal pencalonan kapolri Karena ada kecurigaan dia tak suka calon kapolri dari non muslim Sungguh rasis kan? Karena itulah sealiran dengan somat Interpretasi somat soal corona adalah tentara Allah Merupakan interpretasi paling sadis yang bisa menyerumuskan umat dan bangsa ini Waspadalah Waspadalah orang-orang seperti model somat ini Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax